Hai teman-teman kita akan melakukan pemupukan ya di lahan 7 nah ini pupuknya nih keras-keras kan kawan ya batu jadi perlu kita hancurkan dulu nah nah jadi langsung aja kita campurkan di eh apa pupuknya yang warnanya kok di hilang lagi wajar bersebut mail pada warna ya selesai kamu panung iya zirom ya anti-segar Saur nih Saur Ini menyambut kita lho Susah ini Nah bisa Saur Ya Cokot aja gak? Biasanya cokot toyak Merak ya Merak ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Nah teman-teman kembali lagi Di channel youtube Henry Tani Nah bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Ayo like dan subscribe Untuk menonton channel ini Semakin berkembang Nah teman-teman sekarang saya Sama kawan-kawan Jadi sekarang saya lagi melakukan pemupukan ya teman-teman Pemupukan di lahan duduk Nah ini di belakang saya Ini masih ada sisa dikit nih bibit Nah ini nanti saya gunakan untuk sulam ya Nah ini Lagi melakukan pemupukan Nah teman-teman Pupuk yang saya gunakan ini Sudah saya campur dengan herbicida ya Herbicida aliplus Plus saya campur dengan nutrisi ya Untuk tanaman padi Yaitu Merak Dagang Zero Nah nanti teman-teman bisa lihat Bagaimana ketika saya pencampurannya Oke teman-teman Jangan lupa subscribe channel youtube Nah ini Pupuknya Kita menggunakan pupuk putih dan merah Korea plus NPK Nah ini Padunya kan kawan Ini Usia Tanggal Tanggal Ternyata 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 Nah ini usia tanaman padi saya Yaitu 5 hari setelah tanam Kan kawan Sekarang tanggal 15 Saya tanam tanggal 10 Jadi harusnya sih 3 hari setelah tanam Kita lakukan pengupukan Tapi karena kemarin itu kita masih Mengerjakan Yang lainnya Jadi kita lakukan pengupukan 5 hari setelah tanam Dan masih banyak lagi Beberapa lahan saya yang Belum saya lakukan pengupukan Karena Masih ada kesibukan Nah ini Jadi pupuknya itu kita bagikan kawan Nah ini ada 1, 2 1 ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pocong Atau kurang lebih 3 kental Untuk lahan 1 hektar Nah ini ya Nah ini pupuknya nih kawan Dan cuaca mendung Jadi kita harus kebut nih Pemupukannya Agar nanti Tidak Keburu Ada hujan Jar mendung Oke Nah untuk pemupukan Seperti itu Teman-teman Kita Akan melakukan Pemupukan ya Di lahan 7 Nah ini Pupuknya nih Keras-keras Keras-keras kan kawan Seperti batu Jadi perlu kita Hancurkan dulu Nah ada pun untuk herbicida Ini yang saya pakai Aliplus ini ya Kan kawan Nah Aliplus ini Memiliki bahan aktif Yaitu 2,4-D natrium 75% Dan ethyl Chlorimuron 0,7% Dan methyl Mesulfuron 0,7% Nah ini merupakan herbicida Pratumbuh Dan purnatumbuh Yang bersifat selektif Berbentuk tepung Berwarna putih Yang dapat Disupensikan Dalam air Untuk mengendalikan Gulma Pada tanaman padi Lahan tanpa tanaman Serta persiapan Tanam padi sawah Tanpa olah lahan Nah dari Penjelasan Aliplus ini Ya mengenai Herbicida ini Artinya bersifat selektif Ya Pratumbuh Dan purnatumbuh Artinya Ini bisa digunakan Untuk mengendalikan Gulma Yang masih dalam Bentuk biji Ataupun Biji yang sudah Bertunas Atau maksimal Berdaun tiga Ya sebetani Nah ada pun Untuk aplikasi Pada kali ini Saya campurkan Dengan pupuk Ya Nah ini nanti Kita langsung Campurkan Dengan pupuk Nah ini Untuk pupuk Yang saya pakai Yaitu Orea dan NPK Jadi saya tidak pakai SP36 Maka pengganti Dari SP36 Saya menggunakan Nutrisi Zero Ini ya sebetani Nah Zero Ini tujuannya Itu untuk Mengatasi Masalah pH tanah Menghambat Perkembangan Jamur dan bakteri Nah ini Kalau kita lihat Mengenai Kandungannya Yaitu Bahan aktif Yaitu Natrolit 17% Tomtoni 12% Analit 15% Homatacid 10% Hendalit 12,7% Glinoptit 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 Glinoptitolit 14% Dan Mordenit 10% Nah fungsi Dari Zero Ini yaitu Meningkatkan Kesuburan tanah Menghambat Perkembangan Jamur dan bakteri Menetalkan Racun dalam tanah Memperbaiki pH tanah Bahan pendamping Pupuk Meningkatkan Efesiensi pupuk Meningkatkan Produksi Tanaman Dan meningkatkan Kadar oksigen Nah seperti ini Teman-teman Nah jadi Langsung aja Kita campurkan Di Apa Pupuknya Ini warnanya kok Di Hidang ini Wajar 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 Kamu Nanggih Zero Mbak Alik Wajar Nanggih Nanggih Sавать Gereks Kenyit Kenyambut Kita Lupa Susah Nanggih Inan Tenang Tuf Ruteur Nah ini Teman-teman Kita Lakukan Pencampuran Selain Saw Saw Nah Terima S hypothetical Hai nanti setelah itu kita aduk ya kan kawan kita aduk menggunakan campur nah dia jadi seperti itu proses pencampurannya nah nanti kita apa campur semuanya ini ada pun untuk pupuknya yang saya pakai yaitu lebih banyak oreanya akan kawan ya jadi kita sengaja lebih banyak oreanya karena kondisi lahan saya itu apa ya masih lahan baru ya jadi kita harus berbanyak oreanya tujuannya agar tanahnya lebih keras nantinya cokot saja harus biasa cokot toyo nah ini akan kawan oke nanti setelah ini langsung kita aplikasikan di teman-teman proses pengupukannya nah ini ya dan mudah-mudahan sih nanti turun hujan kan kawan agar ini apa airnya itu ada penambahan ini bisa ditambah airnya karena kondisi sungainya sulut ya kawan jadi sekarang ini pasangnya lagi kecil jadi kita hanya bisa mengandalkan air hujan oke teman-teman nah ini padi MR308 oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai nah jadi di pagi hari ini saya sedang melakukan pengupukan tanaman padi MR308 di lahan 7 saya ya sahabat tani nah besok insyaallah hari minggu ya sekarang hari sabtu besok hari minggu kita akan tanam padi di lahan 6 dan lahan 5 oke sahabat tani sampai jumpa di lahan selanjutnya oke jangan lupa subscribe channel youtube hendritani semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati